oke, ini 3 bukunya, tapi kita akan bahas satu-satu oke, sekarang buku tentang grammar conversation 2 in 1 book cara mudah belajar bahasa inggris ini juga saya belikan untuk anak saya, Galia, SMP kelas 1 intisadi tata bahasa inggris, slang of america, cara membaca bahasa inggris, percakapan bahasa inggris harganya kurang lebih sekitar Rp27.000-Rp28.000 kalau seandainya kalian berminat, link pembelian ada di deskripsi video ini oke, kita akan ukur lebarnya 13 cm panjangnya sekitar 20 cm kita akan buka ada berapa lembar, berapa halaman? ada 304 halaman, lumayan Rp27.000-Rp28.000 kita akan lihat daftar isinya grammar mengenal abjad bahasa inggris to be and to have jenis-jenis kalimat bahasa inggris kata benda, noun, kata sifat, adjective kata kerja, verb kata keterangan, adverb kata ganti, pronoun kata depan, preposition kata sambung, conjunction kata seru, interjection bentuk waktu bahasa inggris, tenses ada present tense, ada simple present tense, present continuous, dan lain-lain ada past tense juga future tense ada banyak macam lengkap cuma kita perlu cek lagi rumusnya benar apa tidak mudah apa susah kita akan lihat lagi coba ya simple present tense halaman seberapa ini 111 ini kalimat nominal subject to be non-verb maksudnya noun mungkin ya terus kalimat verbal seterusnya kalau saya ngajarkan subject to be verb one kalimat nominal yang present tapi gak apa-apa juga ini memudahkan memudahkan anak-anak juga mungkin kita akan juga awasi biar anak-anak mudah paham tapi secara keseluruhan ini lengkap banget 28.000 isinya lengkap sehingga bisa dibuat dijadikan buku penunjang untuk anak-anak ini lengkap juga ada kata kerja tidak beraturan verb one verb two verb three lengkap disini mantap oke kalau seandainya kalian berminat link pembelian ada di deskripsi video ini akan saya sertakan lengkap ini kawan-kawan oke ya mantap selamat menikmati selamat menikmati